Intro Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Wins Bagaimana kabarnya? Sehat bosku? Seperti biasa, saya hadir menghibur kalian semua Dan pada kesempatan ini, saya akan menceritakan alur dari sebuah film yang berjudul Oke, tanpa banyak bacot, langsung saja kita masuk ke pembahasan filmnya dan selamat menonton Paris tahun 1931 Film ini dimulai dengan seorang pria yang bernama Henry Atau lebih dikenal dengan nama Papillon Ia adalah seorang bandit yang sangat ahli membobol berangkas Dan terbukti dalam sekejap ia berhasil mencuri berlian Kemudian ia segera pergi ke sebuah klub malam Untuk bertemu dengan seorang mafia yang bernama Gian Castilli Di sana, Castilli ternyata sedang menyiksa seorang pria bernama Roland Yang telah melaporkan bisnisnya ke polisi Lalu, Papi menjual berlian yang ia curi seharga 10.000 euro kepada Castilli Setelah mendapatkan uang, Papi langsung menemui kekasihnya bernama Nanet Yang kebetulan bekerja sebagai wanita penghibur di tempat itu Papi Lon memberinya sebuah kalung berlian dan mengajaknya pergi bermantap-mantap Namun, tanpa mereka sadari, anak buah Castilli ternyata melihat kalung berlian yang dipegang oleh Nanet Kesokan harinya, Nanet berencana mengajak Papi meninggalkan Perancis Dan memulai kehidupan baru di pedesaan Akan tetapi, Papi Lon menolaknya Ia meminta waktu selama 6 bulan kepada kekasihnya untuk mengumpulkan uang Namun, sang kekasih tidak setuju dengannya Di tengah pembicaraan ini, tiba-tiba polisi datang menyergap Papi Lon di rumahnya Papi Lon ditangkap atas tuduhan telah membunuh Roland Walaupun sebenarnya ia tidak pernah melakukannya Melainkan mafia Castilli Singkatnya, saat Nanet menemuinya Ternyata Papi Lon telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup Dan ia memintanya untuk mengajukan banding Akan tetapi, menyadari dirinya telah dijebak Papi Lon mengatakan bahwa ia berencana melarikan diri Dan meminta Nanet untuk melupakannya Di dalam sel sementara, Papi Lon berkenalan dengan seorang napi yang bernama Julon Kemudian, semua tahanan dibawa ke tempat pemeriksaan Di sana, mereka bertemu dengan seorang napi kaya yang bernama Louis Dega Yang di mana ia ditangkap atas kasus penipuan Para tahanan ini akan dikirim ke Guyana, Amerika Selatan Untuk menjalani hukuman Dan secara resmi, kewarga negaraan mereka juga telah dicoret Yang berarti negara tidak mengakui mereka lagi Kemudian, mereka semua digiring menuju kapal tahanan Saat dalam perjalanan, istri dan pengacara Dega menghampirinya Dan mengatakan bahwa ia akan mengajukan banding Agar Dega bisa pulang sebelum Natal Setelah masuk ke dalam kapal tahanan, Papi Lon menghampiri Dega Di sini, ia menawarkan diri sebagai bodyguardnya dengan imbalan uang untuk misi melarikan diri Namun, Dega tidak mempercayai Papi Lon Hingga tibalah di malam harinya Saat Dega sedang tidur, tiba-tiba datanglah seorang napi Dan dengan kejamnya, ia merbek perut napi yang tidur di sebelah Dega Hanya demi mengambil uangnya Seram bosku Dan kampretnya, para petugas juga mendapatkan bagian dari uang tersebut Seolah tidak terjadi apapun, para petugas kemudian datang dan membuang tubuh tahanan malang itu Melihat kejadian semalam, keesokan paginya Dega yang merasa dirinya terancam Akhirnya menerima tawaran Papi Lon sebagai bodyguardnya sampai ia bebas Diketahui Dega juga ternyata banyak menyimpan uang di dalam perut dan bokongnya Di malam harinya, saat semua napi sedang tidur Terlihat si probek perut itu kembali beraksi lagi Dan kali ini yang menjadi targetnya adalah Dega Untungnya, Papi Lon yang siaga berhasil dengan cepat men-take down-nya Hingga petugas menyemprotkan uap panas dan menghentikan perkelahian itu Di sini mereka juga memeriksa tangan dari seluruh tahanan Terbukti berkelahi, Papi Lon dipindahkan ke sel kelas pertama Singkatnya, kapal tahanan sudah tiba di pelabuhan Saat para tahanan hendak turun terlihat Julot yang sengaja melukai kakinya Agar ia dibawa ke rumah sakit penjara Dan rencananya ini berjalan mulus Kemudian seluruh napi digiring ke rumah baru mereka Yaitu Camp de la Transportation Kedatangan mereka disambut dengan pidato oleh kepala penjara Yang dimana ia mengatakan Jika para napi kabur Maka akan dikurung ke dalam sel isolasi Yang berakhir seumur hidup di pulau setan Dan jika napi terbukti membunuh sipir Maka akan langsung dieksekusi Setelah masuk ke dalam sel Papi menemui seorang napi yang cukup berpengaruh Di sini ia meminta agar mereka dipekerjakan di rumah sakit penjara Namun napi itu meminta bayaran sebesar 1000 euro Dan langsung dibayar cash oleh Dega Selain dihuni napi Ternyata penjara ini juga dihuni oleh kelelawar yang haus darah Dan pada saat itu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara tembakan Setelah itu tibalah saat pembagian tempat kerja Dan sesuai rencana mereka akan ditempatkan ke rumah sakit Akan tetapi naas Wakil kepala penjara malah memindahkan mereka ke Route Zero Di sana mereka dipaksa bekerja memecahkan dan memindahkan batu Dega yang tak biasa dengan pekerjaan kasar ini tentu saja sangat kewalahan Hingga membuatnya diare dan menjatuhkan uangnya Untungnya Papillon berhasil menemukannya kembali Saat jam istirahat Papillon berkenalan dengan seorang napi yang bernama Selier Yang dimana ia juga berencana kabur dari penjara itu Di tengah pembicaraan ini tiba-tiba seorang napi datang membegal Dega Dan berhasil digagalkan oleh Papillon Setelah kembali bekerja Papillon bertemu dengan seorang germo Papillon memintanya menyiapkan perahu untuk misi melarikan diri Namun ia malah mematok harga yang sangat tinggi yaitu 5.000 euro Singkat cerita di malam harinya saat hendak tidur Dega menyadari Bahwa istrinya tidak pernah melakukan banding untuk kebebasannya Akhirnya ia pun memutuskan untuk melarikan diri bersama Papillon Keesokan harinya seluruh tahanan dikumpulkan di halaman penjara Lalu kepala penjara mengatakan bahwa ia akan mengeksekusi seorang napi yang telah mencoba kabur dengan membunuh seorang sipir Dan napi itu ternyata adalah Julot Papillon disuruh kepala penjara untuk membawa mayat Julot Dan ia mengajak Dega Mereka akan membuangnya ke laut Dan saat di perjalanan tiba-tiba Dega menghentikan langkahnya Sipir yang melihat itu segera menghampiri Dega dan mulai menyiksanya dengan cambuk Sebagai bodyguard Dega tentu Papillon tak tinggal diam Ia pun mengambil batu dan menghentam kepala sipir itu Karena sudah kepalang tanggung akhirnya Papillon memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur Ia dihujani peluru dari sipir yang mengajarnya Hingga tibalah di malam harinya Papillon menemui germo penyuplai perahu Namun si bangke ini malah menyebaknya Papillon kembali dibawa ke penjara Beruntung sipir yang ia pukul tidak mati Sehingga Papillon hanya mendapatkan hukuman isolasi selama 2 tahun di pulau Saint Joseph Di sana Papillon hanya mendapatkan jatah makan sekali Dan itu juga hanya berupa kuasuk Keesokan harinya sipir yang Papi pukul datang dan menghajarnya Beruntung Papi berpura-pura gila Sehingga membuat sipir itu segera pergi Tak berselang lama Papillon mendapatkan kiriman Dan setelah dibuka ternyata isinya adalah kelapa tua dari Louis Dega Kelapa ini adalah satu-satunya makanan yang bisa membuatnya bertahan hidup di penjara isolasi Namun semua itu tidak berlangsung lama Sebab kepala penjara telah mengetahuinya Lalu ia mulai mengintrogasi Papi tentang orang yang mengirim kelapa ini Akan tetapi Papi memilih diam Alhasil jatah makanannya pun dikurangi Menjalani hari-hari yang suram Papilon pun terlihat semakin kurus dan stres Setiap hari ia hanya melihat mayat napi yang diseret keluar Mengetahui kondisi Papi yang sekarat Kepala penjara pun mengunjunginya dengan membawa sup daging Ternyata semua ini ada udang di balik batu Yang dimana tujuan Warden sebenarnya hanya ingin mengetahui pengirim kelapa itu Dan tak diduga-duga Papilon malah menyuapnya dengan sup tersebut Warden yang kesal pun memerintahkan bawahannya untuk menutup semua sumber cahaya yang masuk ke dalam sel itu Menjalani hari-harinya dengan kelaparan di dalam kegelapan Membuat Papilon menjadi frustasi dan berniat mengakhiri hidupnya Namun hal itu malah membuatnya berhalusinasi Singkat cerita, dua tahun pun telah berlalu dan Papilon masih hidup Kemudian Sipir membawanya ke rumah sakit penjara di Camp de la Transportation Di sisi lain, Louis Degas sekarang telah bekerja sebagai pengurus administrasi di penjara itu Mengetahui Papi telah bebas, ia pun segera pergi menemuinya Di sini Degas mengira jika Papi sudah gila Lalu ia meminta maaf atas kesalahannya dulu Ia juga bercerita bahwa istrinya sudah menikah dengan pengacaranya Dan tiba-tiba Papilon menjawabnya Ternyata ia hanya berpura-pura gila Menyadari sahabatnya tidak gila, Degas pun membocorkan agenda penjara Yang dimana pada hari Minggu Sipir akan menayangkan film di lapangan untuk menghibur para politisi Dan tentu saja itu adalah kesempatan emas bagi mereka untuk melarikan diri Di malam harinya, Papi melihat seorang penjaga sedang mencoba menggenjot salah satu napi pasien di toilet Diketahui napi tersebut bernama Mathured Dan Papi mengajaknya bekerjasama untuk melarikan diri Yang dimana ia ditugaskan untuk mengalihkan perhatian penjaga tersebut Kesokan harinya, Selyar sengaja melukai tangannya agar ia masuk ke rumah sakit penjara Rupanya ia telah menghubungi penjual perahu Namun mereka meminta uang muka sebesar 50% Lalu Degas memberikan uang kepada Papi Dan disini Papi menugaskan Degas untuk mencempurkan obat bius ke dalam minuman sipir Setelah semua tugas dibagi, rencana pun dimulai Pada malam harinya, saat acara sedang berlangsung Degas mencempurkan obat bius ke dalam botol dan memberikannya kepada sipir Sedangkan Mathured mengajak penjaga untuk pedang-pedangan di toilet Kemudian disusul Papilon dan Selyar yang melumpuhkan penjaga dan para sipir Setelah semua beres, tiba-tiba hujan turun dan mengacaukan semuanya Namun keberuntungan berpihak kepada mereka Yang dimana listrik tiba-tiba padam Degas memanfaatkan kesempatan itu untuk mencuri kunci gerbang utama Dengan segera mereka bergerak menuju ke menara penjaga dan melempat keluar Sayangnya kaki Degas malah terkilir dan hal itu menghambat laju mereka Sesampainya di hutan, mereka bertemu dengan penjual perahu yang menagih sisa uang pembayaran Degas memberikan seluruh uangnya kepada Papi dan mereka pun segera berlayak Keesokan harinya di tengah perjalanan tiba-tiba perahu mereka bocor Dan hal ini membuat Selier ingin menyingkirkan Degas demi mengurangi beban Singkatnya saat badai datang Selier ingin segera menghabisi Degas Namun Papi tetap menghalanginya Alhasil mereka pun berkelahi Dan diakhiri dengan Degas yang menusuk Selier hingga tewas Lalu mereka membuang mayat Selier untuk mengurangi beban Namun badai sudah di depan mata dan boom Ketika terbangun Papi sudah berada di rumah penduduk salah satu suku di Kolombia Lalu ia keluar mencari kedua temannya dan bertemu dengan seorang biarawati yang mengenal mereka Papi Lon yang curiga kemudian menemui Degas untuk mengajaknya segera pergi Namun Degas berkehendak lain Akhirnya Papi memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya dan meninggalkan mereka Akan tetapi di tengah perjalanan ia melihat mobil petugas Tanpa pikir panjang Papi pun kembali untuk menyelamatkan kedua temannya Namun naas beribu naas Ternyata petugas sudah mengepung tempat itu Maturai tewas tertembak Sedangkan Papi bersama Degas tertangkap dan dibawa kembali ke penjara Papi dipenjara isolasi selama 5 tahun Sedangkan Degas langsung dipenjara seumur hidup di Pulau Iblis Singkat cerita 5 tahun pun berlalu dengan cepat Dan terlihat Papi yang sudah semakin menua Kemudian sesuai ketentuan penjara Warden langsung mengirim Papi ke Pulau Iblis Untuk dipenjara seumur hidup Sesampainya di Pulau Iblis Papi melihat banyak sekali napi yang sudah gila Dan tiba-tiba ia dihampiri oleh sahabat lamanya Yaitu Louis Degas Menghabiskan 5 tahun disini Degas lalui dengan melukis di tembok Dan salah satu karyanya adalah lukisan Papilon Kesokan harinya saat Degas mengajak Papi mengambil air Ia melihat seorang napi yang mati gantung diri Seolah tak mau hidupnya berakhir di tempat ini Kemudian Papi menaiki tangga menuju ke sisi pulau Di sana ia mulai memikirkan cara untuk melarikan diri Hingga ia menemukan sebuah ide gila Dengan membuat rakit dari buah kelapa Di malam harinya mereka bekerjasama membuat rakit Dan tidak lupa Degas juga menyelipkan lukisannya untuk Papi Saat matahari terbit Mereka langsung menuju ke sisi pulau Dan mengikat rakit Namun secara tiba-tiba Degas mengatakan Bahwa ia akan tetap tinggal Mengetahui tak akan bertemu dengan sahabatnya lagi Papi pun tak kuasa menahan air matanya Lalu tak ingin berlarut dalam kesedihan Papi pun segera melompat ke laut Sejak itulah terakhir kali mereka bertemu Namun kenangan bersama sahabatnya tidak akan pernah dilupakan Papilon Singkat cerita pada tahun 1969 Papilon yang masih berstatus buronan memberanikan diri untuk kembali ke Perancis Ia mengunjungi sebuah kantor penerbit dan memberikan seluruh catatan riwayat hidupnya Dengan tujuan agar kisahnya dipublikasikan di Perancis Kemudian ceritanya ini diangkat menjadi sebuah film kisah nyata yang berjudul Papilon Dan inilah kisah nyatanya Tamat Ending yang mempapilonkan Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini See you next video dan ciao Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton